Oke, jumpa lagi di part kedua di pertemuan ke-11. Ini rekaman lokal, karena sinyal tadi ada gangguan, maka saya rekam lokal. Saya buat menjadi beberapa part. Ini yang part kedua ya. Oke, yang part kedua kita sekarang bicarakan tentang konfigurasi pindiagram. Atau yang namanya diagram pin, ya, diagram pin. Ini untuk IC 7402 HS atau LS disebut pula dengan quad to input nor gates, ya. Quad itu apa? Quad itu adalah 4, ya. Karena apa? Kok sudah quad? Karena di dalam sebuah IC 7402 ini ada 4 buah gerbang. Ya, gerbang pertama ada di pin 123, gerbang kedua ada di pin 456, gerbang ketiga ada di pin 8, 9, 10, gerbang keempat ada di pin 11, 12, 13. Nah, gimana bacanya? Pin 1 ini adalah output dari gerbang pertama nor. Pin 4 adalah output kedua dari gerbang kedua, ya. Kemudian yang pin 10 adalah output gerbang ketiga. Pin 13 output gerbang keempat. Sedangkan 2, 3 gerbang ini merupakan input dari gerbang pertama nor gate. 5, 6 merupakan input gerbang kedua nor gate. 8, 9 merupakan input gerbang nor gate. Ketiga, 11 dan 12 merupakan input gerbang nor gate keempat. Ya, bisa ya membaca begitu ya. Nah, kenapa harus memahami ini? Ya, agar tahu mana input, mana output. Karena tidak bisa kita sembelang menggunakan input kaki itu. Juga outputnya kita harus tahu mana input, mana output. Nah, Pak, kalau salah pasang gimana? Nah, kalau salah pasang ya bisa membuat rusak sistem. Ya, bisa error. Nah, oleh karena itu, kalian harus hormati. Saya ulangi cara membacaannya. Inputnya pin 1, sorry. Inputnya pin 2, pin 3, outputnya pin 1. Inputnya pin 5, 6, outputnya pin 4. Inputnya 8, 9, outputnya 10. Inputnya 11, 12, outputnya 13. Pak, bisa nggak, Pak? Kalau saya beri input di gerbang pertama, lalu saya mau lihat output di gerbang keempat. Ya, nggak bisa. Karena ini, walaupun satu tubuh IC, tetapi antara 1, 2, 3 dengan 11, 12, 13, ini tidak ada hubungan secara sistem. Kecuali plus dan ground saja, ya. Nah, demikian juga, tidak bisa kita memberi input di 8, 9, berharap output di pin 1, tidak bisa. Ya, sama halnya juga, tidak bisa kita memberi input di pin 5, pin 6, kita berharap output di pin 13. Jadi, gambar ini, meskipun dalam satu buah IC, tetapi gerbangnya terpisah-terpisah sesuai pin diagram dari gambar ini. Ya, yang nyambung itu hanya B plus VCC 14, dan yang nyambung secara keseluruhan, yaitu pin ground pin 7. Artinya apa? Artinya setiap gerbang ini mendapat suplai plus 5 volt VCC, dan mendapat suplai negatif dari pin 7. Jadi, 14 dan 7 ini dipakai secara bersamaan oleh 4 gerbang. Oke, gitu ya. Oke, ini part 2-nya ya. Simple ya, biar tidak mabok, saya bikin perpotong-perpotong. Kalau ada pertanyaan, silakan bisa join di komen bawah. Nanti saya akan monitor juga di komen YouTube untuk menjawab pertanyaan kalian. Saya akan stay monitor ya, kurang lebih 24 jam ya. Saya akan jawab, selambat-lambatnya 2x24 jam saya akan jawab kalau sinyalnya tidak ada gangguan. Kemudian, bagaimana cara menguji dari IC ini apakah baik atau tidak? Nah, seperti biasa, kita pasang tegangan di plus 5, ya tegangan plus 5 di pin 14, misalnya saya. Jadi, plus 5 diberikan pin 14, min diberikan ke ground pin 7. Jadi, selalu ya, ini pin 14 diberi plus 5, pin 7 diberikan min. Kemudian, kita mau menguji gerbang yang mana? Pak, mau menguji semua? Ya, satu-satu kalau menguji itu, jangan semua, nanti bingung monitornya. Ya, saya misalnya mau menguji, menguji gerbang pertama. Saya harus tahu sifat dari gerbang yang ada di norget ini. Ya, harus ingat bahwa input norget ini, kedua inputnya low logic, outputnya satu. Maka, pin 2, pin 3 kita berikan ke ground, yaitu ke berapa? Pin 7. Jadi, pin 2 dan pin 3 dihubungkan dengan pin 7. Nah, pin 1-nya dimonitor di LED LED, ya. Kalau menyala, berarti baik. Kalau padam, berarti rusak, ya. Nah, terus diuji lagi berikutnya. Pin 2 dikasih 0 ke ground, pin 3 dikasih plus 5. Ya, nah, berarti 0, 1 kan? Nah, 0, 1, ini outputnya harusnya 0. Ya, 0. Padam. Kalau menyala, berarti gerbang pertama rusak pada sifat kedua. Kemudian sifat ketiga, yaitu 1, 0. Ya, 2-nya 1, berarti pin 2 dihubungkan dengan plus 5, ya. Kemudian pin 3 dihubungkan dengan ground, ya. Ingat, 1, 0. Nah, high low. High low apa outputnya? Outputnya harusnya low. Ya, harusnya low. Lo kok menyala, berarti rusak. Kalau padam, normal. Jadi, begitu caranya. Pengujinya itu sesuai sifat masing-masing. Kemudian pengujian yang keempat, atau pengujian terakhir dari sebuah gerbang. Nor, ya. Yaitu keduanya high logic. Berarti 2 dan 3 ini dihubungkan dengan plus 5 semua. Ketika dihubungkan dengan plus 5, outputnya dimonitor. Menyala tidak, ya. Nah, sifatnya apa? Sifatnya kalau 1-1, itu kan sifatnya 0. Ya kan? Nah, berarti padam. Kalau menyala, rusak. Begitu ya. Nah, silahkan kalau ada pertanyaan, dapat ditanyakan di komen, ya. Oke, nanti lanjut lagi di part ketiga. Nah, di part kedua ada tugas buat kalian. Gambarkan dan jelaskan, ya. Cara menguji gerbang kedua dari Norgate. Ya, saya ulangi. Di part kedua ini ada tugas buat kalian. Bagaimana cara menguji, baik tidaknya, Norgate pada gerbang kedua. Yaitu pin 4, pin 5, pin 6. Oke? Nah, caranya nanti Anda bisa menyimak penjelasan saya tadi di 1, 2, 3. Di replay ke sini, Anda gambar caranya bagaimana. Oke? Ya, dikumpulkan 1 minggu kemudian. Maksimal hari Senin malam. Senin malam tanggal... Berapa ya? Oh. Senin malam tanggal 1 Maret, ya. Oke? Sampai jumpa pada part ketiga. Terima kasih sudah menyimak part kedua ini. Semoga paham. Kalau belum paham bisa ditanyakan di komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menyimak. Tetap semangat. Sampai jumpa di part ketiga. See you. Bye-bye. Bye-bye. selamat menikmati